Antara budi dan cinta jilid 10. Bab 12 senyum Lumen Tian sangat menarik, demikian juga dengan tawaran yang dia berikan. Mengksinhun ragu-ragu dan berkata, apakah kata-katamu dapat dipercaya? Kau harus percaya, sebab ini adalah kesempatanmu satu-satunya, kau tidak ada pilihan lain. Lumen Tian pergi dengan rasa percaya diri yang tinggi, kau jangan berbuat macam-macam, kau tahu kau tidak punya pilihan lain. Mengksinhun ibarat ikan yang sudah berada di dalam jalan Lumen Tian. Apakah tidak ada jalan lain walaupun tidak ada jalan lain, aku tetap tidak akan membunuh Laobo, apalagi mengksinhun tahu bahwa kata-kata Lumen Tian tidak dapat dipercaya. Walau bagaimanapun Lumen Tian pasti akan tetap membunuhnya, Laobo adalah Hayah Xiaotai, aku tidak mau membunuhnya, dia tahu Lumen Tian akan membunuhnya, apakah aku hanya bisa pasrah terima mati kadang-kadang kebebasan. Kematian adalah menuju suatu. Suatu. Dulu Mengksinhun pernah ingin melakukan dengan care ini, membebaskan dirinya. Dia merasa jenuh, kematian untuk seorang Mengksinhun tidak sulit dicapai dan tidak perlu merasakan kesedihan. Tapi sekarang ini bagaimana? Musim gugur, sore datang lebih awal. Walaupun bunga kersan mulai layu tapi dalam udara sore itu masih terlihat begitu indah. Bunga kersan sama dengan kupu-kupu, pada saat mekar sangat indah begitu pun pada saat layu. Tiba-tiba Mengksinhun teringat kepada kata-kata Xiaotai. Nyawa kupu-kupu sama dengan hidup bunga kersan begitu lemah dan pendek. Tapi mereka membawa keharuman dan hidup mereka sangat indah. Nyawa mereka sangat berharga walaupun mereka sudah mati tapi mereka tidak mati dengan begitu menyedihkan. Apakah nyawa orang akan seperti itu? Berapa lama hidup seseorang tidak menjadi masalah, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa hidup. Dan apakah hidupnya itu menjadi berharga? Dalam hembusan angin malam terdengar suara lonceng. Hati Mengksinhun tiba-tiba menjadi ciut. Dia berdiri kemudian melangkah keluar. Aku tidak boleh mati, selama ini dia belum pernah merasa hidup, jadi dia tidak boleh mati begitu saja. Tapi bagaimana care supaya dia dapat tetap hidup? Bunga kersan pun bila sudah waktunya akan menjadi layu. Barisan bunga mekar lebih awal, paling indah di antara bunga-bunga yang lain namun mereka pun layu lebih cepat. Biarpun jari-jarinya masih seperti pada waktu dia muda dulu, kuat dan tenang namun hatinya sudah tidak seperti waktu dia muda dulu. Waktu muda dulu dia tidak peduli apapun. Bila bunga kersan sudah layu, masih ada bunga mei dan bunga petau, aku dapat menikmati bunga-bunga lain setahun penuh. Untuk apa aku merasa sedih karena bunga-bunga itu sudah layu, apalagi menangisi layunya bunga kersan, bila bunga sudah layu, dia sudah kering lagi. Apakah orang pun seperti itu? Laobo belum pernah merasa kasihan kepada orang lain dan juga tidak pernah merasa sedih dengan kematian orang. Karena orang sudah mati tidak berharga lagi. Laobo belum pernah mengingat barang-barang yang sudah tidak berharga dan yang sudah dibuangnya. Tapi pikiran seperti itu sekarang sudah mulai berubah. Dia merasa seseorang sudah mengingatkannya kepada sosok yang selalu dia rindukan. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Bukan pikiran seperti itu yang dia pikirkan, melainkan perasaan di antara mereka berdua. Sekarang Laobo lebih mementingkan perasaan. Apakah ini adalah perasaan orang yang sudah tua? Apakah aku sudah mulai tua Laobo menghela nafas dan mengangkat kepala melihat Mung Sing Hun yang sedang berjalan ke arahnya? Walaupun wajah Mung Sing Hun terlihat tersenyum, langkahnya begitu cepat dan ringan, dalam kegelapan mat Mung Sing Hun terlihat berkilau, kulit tubuhnya begitu kencang, tubuhnya begitu padat, begitu lurus. Dia masih muda. Laobo melihat pemuda itu, hatinya tergiur melihat kekemudaan Mung Sing Hun. Mungkin lebih tepat dikatakan iri daripada tergiur. Sebenarnya Sanjian adalah satu-satunya penghibur Laobo dan satu-satunya alasan dia tetap hidup, namun sekarang Sanjian sudah meninggal. Di dunia ini mengapa banyak orang tua yang belum mati, yang mati malah Sanjian. Mung Sing Hun sudah berdiri di hadapan Laobo. Tiba-tiba Laobo bertanya, apakah Luks yang cuan tidak memberi tahumu bahwa sekarang adalah waktunya makan malam? Ya, aku sudah tahu. Wajah Laobo terlihat marah dan berkata lagi, apakah kau tahu mengapa aku memilih waktu seperti ini untuk berjalan-jalan karena kau tidak mau diganggu? Aku bukan jawab Mung Sing Hun. Seharusnya kau jangan kemari, Mung Sing Hun tertawa dan berkata, jadi seharusnya aku berada di mana? Mungkin tuan sendiri juga tidak terpikir, seharusnya kau ada di mana seharusnya berada di sini. Mung Sing Hun sambil berkata seperti itu dia mencabut sebuah pohon bunga kresan dan tampak sebuah lubang. Laobo meneliti lubang itu. Setelah lama dia baru berkata, kau di sini ingin melakukan apa membunuhmu, Laobo mengangkat kepalanya dan melihat Mung Sing Hun tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia hanya memandang Mung Sing Hun dengan dingin. Pandangan Laobo sepertinya dapat menembus hati Mung Sing Hun. Kata Mung Sing Hun, sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk membunuhmu. Laobo terdiam, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, kau mengira aku tidak tahu lanjut Laobo, kau bukan King Si Ong Tian, mengapa kau bisa tahu tanya Mung Sing Hun. Dengan ringan Laobo berkata, kau terlihat jarang terjemur oleh matahari, kau bukan orang yang biasa hidup di laut, memang wajah Mung Sing Hun terlihat pucat, hal ini pun sudah terasa oleh Mung Sing Hun. Mung Sing Hun mengira rencana Gao Laobo sangat sempurna dan tidak ada celahnya, tapi dia tetap salah perhitungan. Dia salah menilai Laobo. Dari pandangan Mung Sing Hun terlihat, dia sangat mengagumi Laobo dan Mung Sing Hun bertanya, bila kau sudah tahu bahwa aku datang untuk membunuhmu, apakah kau masih tetap menginginkanku tinggal di sini Laobo mengangguk? Apakah kau membunuhmu? Tahu bahwa aku tidak sanggup. Laobo tertawa dan berkata, kalau hanya itu alasanmu, aku kira sekarang kau sudah mati, apakah masih ada alasan lain tanya Mung Sing Hun. Karena aku membutuhkan orang seperti dirimu. Demi permintaan orang lain kau mau membunuhku, demi aku kau pun bisa membunuh orang lain, Laobo tertawa dan berkata lagi, kau berani membunuhku, siapa lagi yang tidak berani kau hadapi? Membunuh orang membutuhkan keberanian dan orang yang berani seperti itu tidak banyak, apakah kau ingin membeliku orang lain saja bisa, mengapa aku tidak bisa? Mungkin harga yang ku berikan lebih tinggi dari orang lain. Apakah kau tahu siapa yang menyewaku untuk membunuhmu? Aku lebih banyak tahu dari yang kau kira, tanya Mung Sing Hun, bila kau sudah tahu mengapa masih membiarkan pengkhianat itu hidup dia hidup lebih berguna daripada dia mati, tanya Mung Sing Hun, apa untungnya? Dia sudah mengkhianatimu, dia bisa mengkhianatiku, dia pun bisa mengkhianati orang lain, dimacu Mung Sing Hun, Laobo terlihat sangat kejam, dengan lambat Laobo berkata lagi, tiap orang dapat menggunakan kesempatan hanya saja apakah dapat menggunakan kesempatannya atau tidak kau menyuruh dia mengkhianati siapa dia sendiri tidak berani melakukannya, tidak memiliki kemampuan juga keberanian, apakah kau masih menganggap dia sebagai teman Laobo mengangguk? Kau ingin memaksa dia menceritakannya? Ternyatanya Mung Sing Hun, tidak perlu dia yang menceritakannya, aku sendiri pun bisa melihatnya, Mung Sing Hun melihat Laobo dan menghela nafas kemudian dia berkata, akhirnya aku mengerti suatu hal, hal apa? Kedudukan yang kau miliki seperti sekarang, bukanlah karena nasib kau lebih mujur bisa hidup sampai sekarang, bukan karena nasib anda lebih baik daripada yang lain, dengan tersenyum Laobo berkata, karena itu kau harus menjadi anak buahku dan kau tidak akan rugi, paling sedikit kau bisa belajar banyak hal dan bisa hidup lebih panjang lagi, dan pilihanmu akan sangat tepat, apakah anda mengira aku akan mengikutimu bukankah begitu tidak? Sekarang Laobo merasa aneh dan dia bertanya, kalau begitu kau melakukannya demi apa aku mohon, biarkan aku pergi, Laobo tertawa dan berkata, pikiranmu terlalu naif, kau mengira aku akan membiarkanmu pergi? Aku tidak dapat memperalatmu, mengapa membiarkan orang lain memperalatmu ini semua karena putrimu, jawabmu ksinghaun. Tawalah Laobo tiba-tiba menjadi beku, matanya mulai memancarkan kemarahan. Dengan sinis Laobo berkata, aku tidak punya anak perempuan, aku tidak tahu mengapa anda tidak mau mengakuinya sebagai putrimu, tapi aku tahu walau bagaimanapun dia tetap putrimu, karena darahnya lebih kental dari air, mengsinghun memandang Laobo, walaupun wajah Laobo sangat menakutkan, tapi mengsinghun sedikit pun tidak merasa takut, dia berkata lagi, kadang-kadang, kita tidak dapat denganmu, mengubah keadaan. Begitu pun. Bagaimana hubungan kalian? Tanya Laobo marah. Aku ingin menjadi suaminya, tiba-tiba Laobo menarik baju mengsinghun dan berkata, kau harus mati demi ksiaotai, aku tidak ingin mati, demi ksiaotai aku harus terus hidup dan aku pun ingin ksiaotai tetap hidup demi diriku. Bila kau membunuhku, anda akan menyesal, kata mengsinghun. Laobo memelototi mengsinghun, urat nadi Laobo bertonjolan karena sangat marah dan dia berkata, aku tidak pernah menyesal membunuh orang, mengsinghun tidak merasa takut sedikit pun dengan sungguh-sungguh dia berkata, kau sudah tidak memiliki anak laki-laki lagi dan ksiaotai adalah satu-satunya darah dagingmu yang masih hidup. Laobo sangat marah dan berkata, mengapa kau bicara seperti itu? Karena aku tahu bahwa kau adalah orang yang bijak dan karena itulah aku tidak mau membohongimu. Apakah kau sudah lama mengenal ksiaotai? Tanya Laobo. Belum begitu lama, apakah kau tahu bagaimana seorang ksiaotai-siaotai seperti apapun bagiku sama saja? Dulu dia ya. Mengsinghun memotong kata-katanya, dulu dia sangat tersiksa, jadi aku akan lebih baik lagi memperlakukannya, yang lalu biarlah berlalu, aku tidak ingin tahu masa lalunya. Tangan yang menarik baju mengsinghun dilepaskan dan matanya sudah kembali seperti semula. Terlihat Laobo semakin tua dengan lamban dia berkata, kau benar, aku sudah tidak mempunyai anak laki-laki lagi, ksiaotai adalah darah dagingku satu-satunya, kau harus membiarkan ksiaotai dan anaknya hidup lebih lama. Laobo mulai terlihat marah lagi dan berkata, apakah kau tahu siapa ayah anak itu? Aku tidak tahu, juga tidak peduli dengan semua itu. Apakah benar kau tidak peduli aku hanya ingin menjadi suaminya dan menjadi ayah li anak itu? Lalu mengsinghun bertanya kepada Laobo, aku bisa memaafkannya, mengapa kau tidak bisa Laobo menundukkan kepalanya dengan sedih? Dia berkata, aku membencinya, sebab dia tidak memberitahu siapa ayah anak itu. Setiap orang pasti memiliki hal-hal yang sulit diungkapkan. Apalagi masalah itu sangat menyakitkan hati. Ksiaotai. Dia tidak ingin mengatakannya, Anda adalah ayahnya. Mengapa harus memaksanya sampai seperti itu? Laobo terdiam lama, tiba-tiba dia bertanya, bagaimana keadaan ksiaotai? Ksiaotai masih hidup dan dia adalah putrimu. Apakah kau akan berbuat baik kepadanya? Tentu. Laobo menarik nafas dan berkata, mungkin aku sudah tua, orang yang sudah tua hatinya akan lemah. Laobo melihat Mengksinghun, matanya menjadi hangat. Laobo merasa Mengksinghun adalah pemuda yang bisa dipercaya, apapun yang dia ucapkan pasti akan dilaksanakannya. Dia melihat ada sedikit harapan dalam diri pemuda ini. Aku masih memiliki seorang anak perempuan, masih ada penerusku. Tiba-tiba Laobo memegang tangan Mengksinghun dengan erat dan dia berkata, bila kau benar-benar mencintai dia, aku akan menitipkan dia kepadamu. Mengksinghun hampir saja meneteskan air mata. Setelah lama dengan suara sendu dia berkata, aku tidak akan membuatmu menyesal karena sudah menitipkan ksiaotai kepadaku, kau masih ingin meminta apa? Tanya Laobo. Aku sudah memiliki ksiaotai, itu sudah lebih dari cukup. Meta Laobo penuh dengan kehangatan dan bertanya, kemana kau akan membawanya Mengksinghun dan tidak menjawab. Kata Laobo lagi, aku berharap kau membawanya ke tempat jauh, semakin jauh semakin baik. Wajah Laobo tampak berubah lagi dan berkata, keadaan di sini semakin berbahaya, aku tidak berharap kalian akan tersangkut dengan masalah di sini. Mengksinghun memandang orang tua ini, melihat wajah yang penuh dengan keriput dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Hati Mengksinghun serba salah. Laobo sudah tua dan sangat kesepian, tiba-tiba Mengksinghun memiliki perasaan yang aneh terhadap orang tua ini. Di antara mereka sepertinya ada hubungan yang erat membuat mereka saling memperhatikan. Karena Mengksinghun sudah dianggap menantu oleh Laobo, tanya Mengksinghun lagi, apakah kau sendiri dapat menguasai keadaan ini? Laobo tertawa, kau tidak perlu khawatir, aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini dan bisa mengusai keadaan dengan baik, sekarang dan dulu tidak sama. Dulu kau mempunyai teman, tapi sekarang, aku adalah penjudi, seorang penjudi yang ahli tidak pernah kalah total. Waktu orang menganggap dia sudah kalah sebenarnya dia masih mempunyai kesempatan dan sedikit modal, dengan tersenyum Laobo berkata, karena dia ingin bangkit kembali, Mengksinghun pun ikut tertawa, asal tempat judi masih ada terus, kesempatan untuk bangkit pun tetap ada, dengan pelan Laobo berkata, walaupun tempat judi itu bubar, kalau dia seorang ahli penjudi, dia akan mencari tempat lain untuk berjudi, dengan tersenyum Laobo menetuk pundak Mengksinghun, hanya sayang kau tidak dapat mengikutiku berjudi, mengapa tidak bisa? Laobo tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena kau adalah menantuku tidak ada orang yang ingin mempertaruhkan menantunya, huruf menantu tertulis sangat indah, di dalamnya tertuang perasaan yang sangat sayang. Perubahan di dalam dunia ini sangat indah sekaligus aneh. Apakah Mengksinghun pernah berpikir bahwa dia akan menjadi menantu Laobo? Malam sudah larut, angin berhembus lebih dingin lagi, tapi hati Mengksinghun penuh dengan kehangatan. Kehidupan ini tidak seperti yang dia pikirkan, yang selama ini begitu kejam dan dingin. Apakah Ksia Otai sedang menunggumu Mengksinghun mengangguk? Ada seseorang yang sedang menunggunya, perasaannya menjadi lebih indah lagi. Perasaan ini membuatnya tidak dapat bicara. Kalau begitu, mari aku antar kau keluar, dan Laobo melanjutkan lagi, walaupun kau nanti membawanya pergi ke tempat yang tidak ku ketahui, aku hanya berharap kau mau berjanji kepadaku, katakanlah, Laobo memegang ratangan Mengksinghun. Begitukah sudah punya anak, bawalah Ksia Otai pulang, jalan sangat panjang. Laobo melihat Kunggung Mengksinghun dan teringat kepada Ksia Otai, dia menghela nafas lagi, mereka benar-benar harus menempuh jalan yang panjang. Laobo berharap mereka jangan tersesat lagi. Walaupun dalam hatinya masih dipenuhi oleh perasaan yang sulit dilukiskan, tapi dia tidak mau terlalu lama memikirkannya karena Laobo sendiri pun masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Jalan yang lebih berbahaya dan banyak kesulitan. Pada saat membalikan badan, dia sudah meloncat jauh. Taman Bunga Krisan sudah ada lampu yang dinyalakan. Dia melewati semak-semak dan jembatan. Rumah Lumentian juga sudah ada lampu dan jendela rumahnya masih terbuka. Dari jendela yang berwarna krem, terlihat bayangan tubuh Lumentian yang panjang. Lumentian berdiri tegak seperti sedang menunggu seseorang. Laobo tidak mengetuk pintu. Bila Laobo sudah membulatkan tekat, dia tidak perlu menunggu selama 30 tahun. Dia belum pernah memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyerangnya dulu. Laobo sangat mengerti kata-kata, lebih baik kita turun tangan dulu, daripada harus menunggu lama. Laobo selalu berjalan di jalan yang lurus. Terdengar suara jendela yang dipecahkan, Laobo sudah masuk ke dalam ruang Lumentian. Laobo hanya bisa bengong. Karena Lumentian bukan sedang berdiri, melainkan sudah digantung. Dia tergantung di tiang rumah kursi yang berada di bawah kakinya sudah ditendang jauh-jauh. Laobo memegang dadanya, ternyata sudah dingin seperti lempengan besinya. Lempengan besi masih tergeletak di atas meja. Di bawah lempengan besi diselitkan sehelai kertas dan tertulis, kau tidak mati, aku yang harus mati, tidak ada pesan, hanya ada huruf-huruf yang sangat sederhana. Akhirnya dia tidak jadi menjual orang lain, malah menjual dirinya sendiri, rencananya sangat sempurna tapi tetap saja mempunyai celah. Dia lupa memperhitungkan perasaan orang. Kebanyakan orang lupa memperhitungkannya. Perasaan orang sangat sulit diperkirakan dan perasaan orang dapat menentukan segalanya. Bisa mengubah semuanya dan rencana yang busuk, mengakibatkan gagal. Laobo mengangkat kepalanya, melihat wajah Lumantian yang sangat seram, padahal Laobo masih ingin bertanya sesuatu kepada Lumantian. Lidahnya terjulur sangat panjang, dia sudah tidak dapat berbicara apapun. Luks yang cuan sudah berada di depan jendela, kapan dia tiba di sana, tidak ada yang tahu. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Pada saat terdengar suara jendela yang pecah, dia bergegas ke tempat Lumantian. Di taman itu bila terjadi sesuatu, dia akan segera datang. Laobo tidak perlu membalikan badannya, dia tahu yang datang adalah Luks yang cuan. Tiba-tiba Laobo bertanya, apa yang kau pikirkan? Aku pikir Lumantian bukan tipe orang yang mudah bunuh diri, apalagi dia pun bukan seorang pengkhianat. Dia adalah pengkhianat, tapi menggantung dirinya, kata Laobo. Bukan, dia. Laobo selalu menanyakan pendapat orang, kemudian dia sendiri yang akan menjelaskannya. Yang lain, penjelasannya jarang salah. Lalu siapa yang membunuhnya? Tanya Luks yang cuan. Laobo tidak langsung menjawab, dengan pelan dia berkata, pada waktu aku menyuruhnya mencari Yei Kianlong, aku tahu dia telah mengkhianatiku. Luks yang cuan tidak berani bertanya, dia hanya mendengar kata-kata Laobo. Yei Kianlong tiba-tiba menghilang, sebenarnya kabar ini tidak boleh disebarkan, tapi anehnya Wan Penguang lebih tahu daripada aku, kata Luks yang cuan, sepertinya dunia persilatan pun sudah tahu, karena dia yang membocorkan kabar ini pada Wan Penguang, dan semua orang tahu bahwa aku sekarang tidak mempunyai dukungan dari siapapun. Laobo tertawa dingin dan berkata lagi, namun Lu Men Tian hanya membantu si Dalang. Belum tentu dia yang menjadi Dalangnya, karena itulah dia dibunuh oleh si Dalang untuk tutup mulut. Laobo mengangguk. Orang itu dapat membuat Lu Men Tian bunuh diri, orang seperti itu tidak banyak, apakah Wan Penguang? Laobo memotong kata-katanya, segera siapkan upacara pemakaman, semakin meriah semakin baik. Luks yang cuan merasa terkejut, untuk seorang pengkhianat. Mengapa upacara pemakamannya harus diadakan dengan meriah, kata Luks yang cuan terkejut. Laobo membalikkan tubuhnya dan berkata, karena dia adalah temanku, dan karena itulah orang persilatan pun mempercayai hal ini. Laobo mempunyai banyak teman, semua temannya setia kepadanya, tidak ada yang berani mengkhianati dia. Hari sudah terang. Walaupun malam begitu panjang, terang pasti akan datang. Matahari pagi, terasa segar seperti buah serawah beri yang baru saja dipetik. Hembusan angin membuat orang merasa malas seperti halnya pada waktu musim semi. Mengksinghun duduk sama sekali tidak bergerak. Hatinya terasa tenang, dia merasa segar seperti matahari yang baru terbit, bebas seperti angin. Dia memegang tangan sia ocai sambil berteriak, sekarang kita bisa pergi kemanapun, rencana, kelelahan dan kesulitan sudah terlewati, sekarang matahari sudah berada di atas kepalanya. Sia ocai berada di sisinya, anak kecil itu tertidur di sisi ibunya. Dunia ini seperti milik mereka. Kau ingin pergi kemana? Kita dapat segera berangkat, tiba-tiba sia ocai berkata, aku belum pernah memberitahumu, aku tidak bisa pergi ke tempat di mana aku ingin pergi. Mengapa? Sia ocai memandang ke tempat jauh, pikirannya pun ikut menjauh, dengan perlahan dia berkata, karena, bila mengejakku, kau tidak akan menyangka siapa ayahku. Oh aku belum memberitahu kepadamu siapa ayahku, dan kau pun belum pernah menanyakannya. Mengksinghun tertawa dan berkata, yang aku cintai adalah kau bukan ayahmu, siapapun aku tidak peduli. Tidak masalah bagiku, tapi dia tidak sama, bila dia sudah menemukan kita, kita tidak akan dapat hidup dengan tenang, kata sia ocai. Mengksinghun tersenum dan berkata, bila aku mengatakan bahwa dia sudah menyetujui hubungan kita, apakah kau percaya dengan wajah terkejut bercampur senang? Ksia ocai berkata, ayahku setuju, tapi ada orang yang tidak setuju, siapa orang itu ksia ocai malah menunduk dan menggigit bibirnya. Mengksinghun sudah tahu siapa yang dimaksud ksia ocai. Setelah lama Mengksinghun berkata, aku sudah bertemu dengan ayahmu, apakah benar kau sudah bertemu dengan ayahku? Dia bukan orang yang menakutkan, dia juga bukan orang yang tidak punya perasaan, hanya dengan marah ksia ocai berkata, tapi dia sudah mengusir anak kandungnya sendiri karena anaknya dihina orang dan melahirkan seorang anak tanpa tahu siapa ayahnya, air matuk ksia ocai mulai menetes. Mengksinghun tidak tega memaksa ksia ocai untuk bercerita, tapi Mengksinghun pun seorang laki-laki, dia ingin tahu dan bertanya, mengapa kau tidak mengatakan kepada ayahmu siapa yang sudah menghinamu dan mengatakan siapa ayah dari anak itu. Ksia ocai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak boleh dan tidak dapat menceritakannya, selamanya tidak boleh. Mengapa dengan menangis ksia ocai menjawab, kau jangan memaksaku untuk mengatakannya, seperti ayah yang memaksaku. Mengksinghun mengepalkan tangannya kemudian melepaskannya lagi, dengan tertawa terpaksa dia berkata lagi, aku tidak akan memaksamu, tapi apakah orang itu akan melepaskanmu? Ksia ocai mengangguk dan dia menangis lagi, kemudian sambil terseduh. Seduh dia berkata, seharusnya aku jangan berhubungan denganmu, dia tidak akan melepaskanku juga kau, kalau begitu jangan sampai kita ditemukan olehnya, apakah kau mau melakukannya? Demi diriku kita pergi ke tempat jauh supaya tidak ditemukan olehnya, kata ksia ocai. Ksia ocai tahu bahwa bersembunyi dan melarikan diri bagi laki-laki adalah hal yang sangat menyedihkan apalagi untuk seorang seperti mengksinghun. Ksia ocai tidak percaya demi dirinya mengksinghun akan melakukannya. Mengksinghun memeluk ksia ocai dengan erat kemudian tersenyum, mengapa aku tidak mau? Bila sudah, melihat ada orang gila yang datang tentu dia akan segera lari, tapi, tidak ada tapi-tapian lagi, bila dia menemukan kita pada saat itu kita tidak dapat melawannya walaupun harus mati aku rela, tapi, kau ingat kau pernah mengatakan sebuah kalimat, apakah itu tentang kupu-kupu? Ksia ocai mengksinghun mengangguk dan berkata, hidup seekor kupu-kupu sangat lemah tapi kau ingin menjadi kupu-kupu bukan? Atau kau ingin menjadi seekor kura-kura yang berumur panjang ksia ocai tertawa dan jatuh di pelukan mengksinghun? Angin berhembus, meniup dedaunan, sekarang adalah musim gugur, tapi sepertinya mereka melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Begitu bebas begitu indah, sepertinya daun yang gugur pun ikut senang. Bab 13 pedang sudah dikeluarkan dari sarungnya, pedang itu sangat pendek. Pedang seperti seekor ular kobra, semakin pendek semakin berbahaya serangannya. Laobo merabak pedang yang tajam itu. Permukaan pedang terasa dingin, tapi hati dan perasaan Laobo semakin panas. Sudah lama dia tidak memegang pedang itu, sudah lama dia tidak membunuh orang menggunakan pedang itu. Sebenarnya dalam hatinya Laobo berharap seumur. Hidupnya tidak perlu menggunakan pedang itu lagi untuk membunuh orang. Pedang hanya cocok untuk anak muda, dan untuk orang tua hanya cocok dengan tongkat. Bila orang tua tidak tahu hal ini, pedang akan menjadi lonceng kematian baginya. Dan Laobo mengetahui hal ini, tapi kali ini dengan terpaksa dia harus menggunakannya kembali. Han Teng sudah meninggal setahun yang lalu. Dalam waktu satu tahun Laobo tidak bertindak atau melakukan hal apapun, dia seperti orang buta dan tuli. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Laobo hampir semua dibunuh oleh anak buah wan penguang. Tapi Laobo tidak mau melihat maupun mendengar. Perusahaan yang ada hubungan dengan Laobo diambil alih oleh anak buah wan penguang. Dulu bila ada yang bertanya tentang Laobo, orang itu pasti berkata, aku adalah teman Laobo, namun sekarang walaupun dia teman Laobo dia tidak akan mengakuinya. Laobo, siapa itu? Laobo itu siapa ada yang menjuluki Laobo sebagai si pengecut? Pengecut adalah orang yang tidak berani atau penakut. Tapi Laobo mengacuhkannya, sekalipun kau menunjuk ke hidungnya dan memakinya, dia tidak akan bereaksi. Wan penguang sudah mengantar surat tantangan untuk bertarung dengan Laobo. 12 pucuk surat tantangan, setiap bulan dikirim sepucuk surat. Makin ke sini isi suratnya semakin penuh penghinaan, semua kata-kata penghinaan yang ada dapat dibaca dalam surat Wan Penguang. Namun Laobo tidak mau melihat. Hanya ada satu hal yang belum pernah dilakukan oleh Wan Penguang. Dia belum pernah menerobos taman bunga Laobo karena dia tidak tahu keadaan di dalam taman bunga itu. Tidak ada yang tahu di dalam taman itu sudah dipasang beberapa macam perangkap. Apalagi Wan Penguang sekarang posisinya sudah berada di atas angin, dia tidak ingin melakukan hal yang gegabah. Setiap orang tahu bahwa Laobo sudah kalah telak oleh Wan Penguang dan Laobo tidak dapat membalasnya sehingga Laobo tidak dapat mengangkat kepalanya lagi. Wan Penguang membiarkan situasi seperti itu dan membiarkan Laobo bersembunyi atau bahkan mati di kandangnya sendiri. Dia menganggap orang tua ini sudah tidak terbahaya dan sudah tidak berguna lagi. Semua ini memang kemauan Laobo. Dia berharap Wan Penguang pun mempunyai pikiran yang sama. Dalam waktu satu tahun ini Laobo hanya melakukan satu hal, yaitu membiarkan Wan Penguang menganggap dirinya hebat dan menjadi sombong. Dari kesombongan akan timbul celah, sekecil apapun celahnya akan menjadi celah yang mematikan, sekarang adalah waktu bagi Laobo untuk balas menyerang. Pedang dimasukkan ke dalam sarungnya, dia mendekati meja dan dari lapisan rahasia yang berada di bawah meja, Laobo mengeluarkan dua buah peta yang sangat besar. Peta pertama berisi 12 provinsi, tiap provinsi digaris oleh kuas berwarna merah. Garis itu menggambarkan cabang perkumpulan. Wan Penguang Peta kedua adalah markas pusat Wan Penguang yang bernama Feifengbao. Laobo dengan teliti menggambar tiap pintu masuk dan pintu keluar, juga menggambarkan keadaan di dalam Feifengbao. Dengan metode tutup pun menggambar kembali peta itu. Laobo Masih Bisa Sekarang dia memeriksa kembali dengan teliti. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir, siapapun yang kalah atau menang tak peduli, ini adalah pertarungan terakhirnya. Laobo tidak ingin melakukan kecerobohan. Dia sudah lama menyiapkan pertarungan ini, dia harus menang tidak boleh kalah. Dia menutup peta itu kemudian menindihnya dengan pedang pendek itu. Kemudian dia menarik sebuah lonceng yang berada di sudut tembok. Laobo memanggil Luksi yang cuan. Dalam setahun ini Luksi yang cuan tidak berubah banyak, hanya lebih pendiam dan lebih tenang. Dia masih muda, tapi dia sudah sadar usianya semakin bertambah. Menahan semua penghinaan yang berat membuat orang menjadi cepat tua. Luksi yang cuan tahu bahwa Laobo begitu diam pasti mempunyai rencana yang sangat rahasia dan menakutkan namun dia belum pernah bertanya kepada Laobo. Laobo memiliki ruang rahasia dan Luksi yang cuan belum pernah masuk. Selain Laobo tidak ada orang kedua yang pernah masuk. Sekarang Laobo memanggilnya dan masuk ke ruangan itu. Dia tahu bahwa rencana Laobo sudah matang dan sudah waktunya untuk bergerak. Kali ini serangannya lebih dasyat daripada dulu. Luksi yang cuan merasa tegang, dia masuk ke ruang rahasia Laobo, dia merasa dapat mendengar degup jantungnya. Semua informasi terakhir sudah masuk, Laobo bersumpah kali ini gerakannya untuk menang tidak boleh kalah. Laobo mengambil sepucuk surat dan berkata, ini adalah surat wan penguang, dan ini adalah surat ancaman yang terakhir yang diakhirim. Laobo melihat Luksi yang cuan dengan tenang dan berkata, coba kau tebak, dia ingin aku melakukan apa Luksi yang cuan menggelengkan kepalanya. Kata Laobo lagi, dia ingin aku menjadi ketua cabang, menggantikan ranggong yang sudah meninggal, wajah Luksi yang cuan berubah terlihat, dia sangat marah. Ini adalah penghinaan terhadap Laobo, penghinaan yang paling besar. Laobo malah tertawa dan berkata, Wan Penguang memberikan fasilitas yang sangat menarik, syarat-syaratnya pun cukup menggiurkan dan dia pun berjanji tidak peduli. Dengan masalah Luku, mengizinkanku tetap memiliki taman bunga ini. Dia pun berjanji bahwa kau akan tetap menjadi asistenku, Luksi yang cuan mengepalkan tangannya, dengan dingin dia berkata, dia hanya bisa membuatnya dalam mimpi, dia tidak bermimpi, dia sudah tahu karena menganggap semua jalanku sudah buntu, bila masih ingin hidup aku harus mendengarkan semua kata-katanya. Bagai-nya ini adalah keadaan yang sangat menguntungkan dan bukan penghinaan, apakah dia sedang menunggu jawaban dari kita? Dia memberi batas waktu sebelum hari Ziong, yang bulan 9 tanggal 9, bila tidak ada akan meratakan taman bunga ini dan dia telah menyiapkan semua kekuatan yang ada, kata Luksi yang cuan lagi, aku sangat berharap dia akan datang ke sini, aku tidak mengharapkannya karena itu menyuruhmu ke sini untuk membalas suratnya. Aku, bagaimana isi surat balasannya kita setuju? Jawab Laobo. Luksi yang cuan sangat kaget, cuan setuju? Setuju untuk menjadi anak buahnya? Laobo mengangguk dan berkata, sekalian tanyakan kapan kita bisa bertemu dengannya. Bibir Luksi yang cuan menjadi sangat pucat dan dia bertanya, apakah cuan sudah siap ke sana bila aku sudah mengatakan akan pergi, maka aku harus pergi. Tiba-tiba Laobo tertawa dan berkata, dia belum menentukan waktunya, pada saat dia menerima surat itu aku sudah berada di sana. Luksi yang cuan sudah mengerti maksud Laobo. Matanya mulai bercahaya. Laobo siap menyerang. Laobo menyerang pada saat musuh sedang lengah. Wan Penguang pasti tidak menyangka bahwa Laobo akan menyerang Feifengbao. Tempat itu seperti tembok besi, burung pun tidak berani lewat sana, siapapun tidak berani mendekat. Laobo ingin membuat Wan Penguang menyangka dengan semua tindakannya. Tidak. Wajah Luksi yang cuan yang pucat mulai bersembuh merah, kemudian dia bertanya, kapan kita akan berangkat kau tinggal di sini, kata Laobo. Mengapa? Tanya Luksi yang cuan terkejut. Ada orang yang cocok untuk menyerang, ada orang yang cocok untuk berjaga. Bila masih ada, Sanjian aku akan menyuruh dia pergi untuk mewakiliku, namun sayang, suara Laobo mulai serah kemudian dia terbatuk, Laobo berkata, kau tidak sama dengan Sanjian, kau lebih tenang karena itu bila aku pergi, kau lah yang menjaga di sini. Aku lebih merasa tenang bila aku pergi, kata Luksi yang cuan, aku belum pernah membantah perintah tuan, tapi kali ini-kali ini adalah pertarungan terakhir, aku tidak mau hanya bersembunyi di sini dan melihat orang lain bertarung, demi cuan aku melamati. Luksi yang cuan tahu bahwa Laobo tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin tidak akan menang. Luksi yang cuan menghela nafas dan bertanya, cuan akan membawa berapa orang ke sana. Laobo mengeluarkan catatannya dan menjawab, ini adalah daftar nama-nama mereka. Setelah tujuh hari kau bawa mereka ke sana, baiklah jawab Luksi yang cuan. Dia melihat daftar nama itu, dan langsung mengerutkan dahi, lalu bertanya, apakah hanya tujuh puluh orang? Tujuh puluh orang ini adalah orang-orang terbaik, kadang satu orang bisa berbanding melawan seratus orang. Luksi yang cuan mengangguk. Sejak Lumen Tian meninggal, di tempat itu tidak ada pengkhianat lagi. tujuh puluh orang masih tidak cukup untuk melakukan serangan, walaupun mereka kuat tapi tetap tidak dapat menyerang Fei Feng Bao. Apalagi tujuh puluh orang-orang itu tidak ada satupun yang menjadi pesila tangguh dan di antara mereka tidak ada yang mampu mengalahkan ketua cabang dari perkumpulan Wan Penguang. Kata-kata ini tidak berani dilontarkan oleh Luksi yang cuan namun dari ekspresi wajahnya semua sudah terlihat jelas. Dengan tersenyum Laobo berkata, tujuh puluh orang memang masih kurang, bila nasib kita mujur itu sudah cukup. Aku cukup yakin karena nasibku selalu mujur, Luksi yang cuan tahu bahwa selama ini Laobo tidak percaya kepada nasib tapi kali ini sepertinya dia sangat yakin. Tapi Laobo sudah bicara seperti itu dan Luksi yang cuan berusaha untuk mempercayainya. Tiba-tiba Laobo menarik nafas dan berkata, nasib tidak selalu dapat dipercaya karena itu bila aku pergi dan tidak kembali lagi masih ada satu hal yang harus kau lakukan, ya, bila aku tidak kembali, kau bagikan hartaku kepada mereka yang sudah lama mengikutiku. Aku tidak mau membiarkan mereka hidup sengsara, ya, aku pun memiliki sesuatu untukmu. Luksi yang cuan menundukkan kepalanya dan berkata, cuan tidak perlu memberikan sesuatu kepadaku. Laobo menjadi marah den berkata, apakah kau ingin mati kepala Luksi yang cuan menunduk lebih dalam lagi? Kau tidak boleh mati, karena kau harus menunggu kesempatan. Kesempatan untuk membalas dendam, aku sudah tidak punya anak laki-laki dan kau adalah anak laki-lakiku, ya, jawab Luksi yang cuan. Dengan tersenyum Laobo berkata, harta kekayaanku boleh kau atur sendiri, hanya ada beberapa bagian yang merupakan pengecualian. Wajah Laobo terlihat aneh dan dia melanjutkan, itu adalah bagian ksia otai. Luksi yang cuan terdiam, dia hanya bisa menarik nafas dan berkata, aku mengerti, aku akan menyerahkan bagiannya, apakah kau masih ingat kepada seorang pemuda yang bernama Cheng Tiong Tian? Orang seperti itu tidak dapat ku lupakan, jawab Luksi yang cuan. Pemuda itu sangat baik, bila kau bisa berteman dengannya, dia akan bisa membantumu, orang itu sangat misterius, dia tiba-tiba menghilang, aku sudah mencarinya, sepertinya dia hilang di telan bumi, dia masih ada, bila kau bisa mencari ksia otai, kau akan menemukannya juga. Luksi yang cuan merasa aneh, tapi dia segera ikut tertawa dan berkata, bila aku bertemu dengannya, aku akan berteman dengannya, karena sebelumnya kami memang sudah berteman. Laobo sambil tertawa lalu berkata, baiklah aku tahukah selalu mempunyai pandangan yang tidak pernah meleset, tiba-tiba senyum Laobo menghilang dan berkata, kecuali pesan-pesan tadi yang telah ku sampaikan, masih ada satu hal lagi, metelau. Bo terlihat sangat marah dan berkata, kau harus mencari tahu siapa ayah dari anak sia otai. Bila kau sudah tahu, langsung bunuh dia ya, aku akan mencari tahu, baiklah, baiklah. Laobo menghela nafas, wajahnya kembali tersenyum dan berkata, aku mengatakan semua ini hanya untuk berjaga-jaga, tapi aku akan membawa pulang kepala wan penguang. Luks yang cuan ikut senang dan berkata, bila cuan membawa kepala wan penguang pulang, aku akan mulai minum lagi sambil memakai kepala wan penguang sebagai guci aratnya, sejak kapan kau berhenti minum? tanya Laobo. Luks yang cuan menghela nafas dan berkata, semenjak aku tahu Laodao dibunuh, Luks yang cuan menundukkan kepalanya dan berkata, hari itu bila bukan karena minum terlalu banyak, aku akan tahu rencana busuk wan penguang. Ayah dan anakku Laodao pun tidak akan mati, semenjak itu aku berhenti minum-minum karena aku tahu siapapun bila sudah mabuk akan berbuat kesalahan. Laobo menganggu kemudian dia bertanya, bagaimana dengan perempuan? Semenjak Linxiu meninggal, apakah kau belum mempunyai kekasih Luks yang cuan merasa kaget? Dia tidak menyangka Laobo akan menanyakan hal ini, karena ini adalah masalah yang sangat pribadi, Laobo jarang menanyakan masalah pribadi orang lain. Tapi Laobo sudah menanyakannya. Karena itu Luks yang cuan harus menjawab, dia menjeleng-gelengkan kepalanya. Badanmu begitu sehat, apakah kau tidak suka perempuan? Luks yang cuan tertawa kecut dan berkata, kadang-kadang itu terlintas dalam pikiranku, tapi mencari perempuan harus mempunyai waktu dan juga harus bersabar. Sedangkan saat ini aku tidak mempunyai kedua-duanya, Laobo tersenyum dan berkata, kau salah, sewaktu aku masih muda, aku pun tidak memiliki waktu dan lebih tidak sabaran, tapi aku punya banyak perempuan dan mereka adalah perempuan yang sangat baik. Dia melihat Luks yang cuan dan berkata lagi, beberapa tahun ini kau sudah mempunyai banyak uang. Bila kau sudah mempunyai uang kau akan mendapat perempuan yang baik, apakah kau tidak tahu aturan ini? Aku tahu, tapi aku tidak suka memakai uang untuk membeli perempuan, jawab Luks yang cuan. Kau salah dengan care apapun kau mendapatkan perempuan itu tidak menjadi masalah, yang penting adalah apakah kau bisa mendapatkannya itu tidak mudah, jawab Luks yang cuan. Apakah kau tahu di mana kau bisa mendapat perempuan yang baik? katanya ada suatu tempat tapi aku belum pernah kesana. Lao Bo mengerjapkan matanya dan berkata, apakah tempat itu bernama Kuai Huolin Luks yang cuan sangat terkejut dan berkata, suang tahu tempat itu tawa. Lao Bo sangat misterius dan menjawab, apakah kau tahu tanah Kuai Huolin milik siapa? Kata Luks yang cuan, ada yang mengatakan pemiliknya bernama Gao Lauda, dia adalah seorang perempuan. Seorang perempuan bila dipanggil dengan nama Lauda, yang paling besar, dia sudah tidak muda lagi, benar, dia memang seorang perempuan yang pintar, dia pintar memilih tempat yang bagus, kemudian membangun rumah di sana membuka usaha yang berkembang pesat. Tapi tempat itu bukan miliknya, dia hanya menyewa tanahnya saja, tanya Lu membelinya. Siang cuan, mengapa dia? Tidak. Karena pemilik tanah itu tidak akan menjual tanahnya walaupun ditawar dengan harga yang tinggi, tawa Lao Bo sangat senang dan misterius. Luks yang cuan ingin tahu dan dia kembali bertanya, apakah cuan tahu siapa pemilik tanah itu? Aku pasti tahu, hanya aku seorang saja yang tahu. Dia tersenyum dan berkata lagi, karena tanah itu adalah milikku, Luks yang cuan pun ikut tertawa, bila dia tahu, dia tidak akan memilih tanah itu, dia tidak tahu dan tidak ada yang tahu dan hal ini pun tidak disangka oleh orang lain. Mereka menganggap, bila aku membuka usaha pastilah rumah makan, tempat judi atau pelacuran, dia tidak menyangka bahwa hartaku adalah tanah itu, dengan dingin Lao Bo berkata, hal ini pun tidak disangka oleh Wan Penguang, dia bisa menghancurkan tempat judiku dan rumah bordilku, tapi dia tidak dapat menghancurkan tanahku. Luks yang cuan pun ikut menghela nafas dan berkata, apakah dia memang tidak dapat menghancurkan tempat tuan benar, karena tanah tidak dapat dihancurkan, bilakah sudah mencapai usiaku, siapapun akan tahu, tanah adalah harta yang paling menjamin masa depan kita, Kere berpikir Lao Bo melupakan satu hal. Sangat benar. Namun, dia, walaupun kau mempunyai tanah luas dan ibaratnya semua tanah di dunia adalah milikmu, tapi pada saat kau sudah meninggal, sama seperti orang lain, kuburannya hanya beberapa meter tidak lebih besar dari milik orang lain. Mungkin Lao Bo sudah tahu hanya saja dia tidak mengatakannya, mungkin ini adalah kesedihan yang dialami oleh setiap orang tua. Mengapa orang selalu membohongi dirinya sendiri? Juga selalu menutupi segala sesuatu mengenai dirinya? Apakah mereka menggunakan care-care seperti ini supaya dapat hidup lebih menyenangkan? Aku selalu menganggap kau adalah anak laki-lakiku, sejak Sanjian meninggalkah sudah kuanggap sebagai anakku, aku berharap kau jangan mengecewakanku, kata Lao Bo sambil menghela nafas. Sanjian tidak mengecewakan Tuan, dia melakukan segala sesuatu lebih baik dari orang lain, kata Luks yang cuan. Tapi dia tidak mempunyai anak, paling sedikit dia harus meninggalkan seorang cucu untukku, kata Lao Bo lagi, cepatlah kau mencari istri, melahirkan seorang cucu untukku, meto Lao Bo terlihat sedih, dia juga terlihat sangat kesepian. Dengan perlahan dia berkata, lama-lama kau akan tahu bila seseorang sudah tua tidak mempunyai penerus, kesepian itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Dengan pelan Luks yang cuan berkata, anak Sia Ocai adalah penerus keturunan Tuan, kesedihan Lao Bo berubah menjadi kemarahan dan berkata, aku tidak mau memiliki penerus seperti itu walaupun aku tidak mempunyai keturunan lagi aku tidak mau mengakui anak haram itu. Oleh karena itu kau harus mencari tahu siapa ayah anak itu. Siapapun dia, aku tidak akan membiarkan dia hidup, apakah kau mengerti Luks yang cuan menarik nafas panjang dan berkata, aku mengerti, Luks yang cuan pasti mengerti. Lao Bo sangat membenci orang itu, karena orang itu sudah menyakiti dia dan putrinya juga menginjak harga diri Lao Bo. Lao Bo tidak dapat menahan penghinaan seperti ini. Apakah Won sudah mendengar kabar dari mereka? Mereka adalah Sia Ocai dan Meng Sing Haun. Mereka sudah pergi jauh. Semakin jauh mereka pergi semakin baik untuk mereka, kata Lao Bo sambil menggelengkan kepala. Kemana mereka pergi tanya Luks yang cuan. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Seharusnya cuan tahu, mungkin sekarang ini mereka sudah mempunyai anak, kata Liu yang cuan dengan perlahan. Wajah Lao Bo mulai berubah, berubah menjadi sangat aneh. Luks yang cuan terus melihatnya dan berkata, bila kita bisa menemukan mereka, mungkin anak itu bisa kita bawa pulang. Lao Bo memandang ke tempat jauh, dengan pelan dia berkata, dari kecil Sia Ocai sangat ingin melihat laut, tapi aku tidak mempunyai waktu membawanya ke sana. Sekarang dia sudah memiliki kesempatan. Meta Lao Bo bercahaya, dengan pelan dia berkata, katanya anak yang lahir di pantai, biasanya lebih sehat. Meta Luks yang cuan ikut terang dengan pelan dia berkata, baiklah, kita ke pantai mencarinya, bila aku menjadi mereka, aku juga akan ke pantai. Mengapa dulu tidak pernah terpikir, walah ku kita pergi ke pantai? Apakah kau pernah melihat laut? Tidak, aku hanya melihatnya di dalam mimpi. Dalam mimpimu laut itu seperti apa? Langit berwarna biru, awan putih, air laut berwarna hijau di bawah langit biru dan awah putih yang berkilau. Laut sebenarnya mungkin lebih indah dari laut yang dilihat dalam mimpi. Laut lebih biru dari langit, gelombang lebih putih dari awan, pada saat matahari terbit, di atas laut seperti tertutup oleh pecahan perak. Sewaktu pecahan perak menjadi garis yang berwarna-warni, bila kau pernah melihat laut, kau akan tahu bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang selalu berubah seperti halnya laut. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita pergi ke laut. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Terima kasih telah menonton!